Intro Oke hai terbalik lagi sama gue Asyros Magang Di channel telepter lengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HFR Kali ini gue lagi Ada di MDAX Garuda Motonsport dan Gue kesini sebenernya Lagi bawa mobil yang lain Tapi Kemarin itu lancer kan Bagian bodinya Masih pengok-pengok kan Jadi sekarang ini kita mau Percantik dulu bodinya Mau dibenerin lagi dan akhirnya kita bawa kesini Dan itu lagi di Dalam antrian lagi dikerjain Ke bagian pinggirnya dulu Fendernya dulu Jadi semuanya dibongkar bagian depan Body kit yang tempelannya juga lagi dicopot Pokoknya kita lihat dulu Sampai Sudah segimana nih Dikerjainnya Tadi sih gue baru lihat di Ketok-ketok gitu doang ya Apakah ini yang namanya ketok magic? Saya ikutin ya Nah ini lagi Coba dipas-pasin ya Semuanya Nah untuk ditempel Itu yang di bagian bawahnya Yang di bagian bawahnya itu kan Tadinya Abis Retak ya Bukan retak sih Kayak penyok Gara-gara kan waktu itu silencer ini kita pakai untuk potong-potong velg Dan akhirnya kan si velgnya ambles Jadi kena sih Bodi sampingnya ini nih Jadi bodi sampingnya itu Pengok dan ini sekarang lagi coba dibenerin Itu bodi kit depannya juga sampai dicopot Karena Mau dipas-pasin dulu Posisinya Tapi yang jelas Gak akan cuman Gak akan cuman si Bodi ini doang sih Yang bakal diberesin Kita masih mau coba rapihin-rapihin dulu Sampai paling gak tampilannya lebih proper lagi lah Dan sambil nungguin nih Ini sebenernya lumayan banyak banget ya Mobil-mobil yang keren-keren nih Yang terakhir kemarin ini masih belum jadi Sekarang udah mulai jadi nih Ini gue usah tau aja bener apa enggak Tapi seinget gue ini pernah ada dulu disini Udah jadi dua pintu ya Cuman bagian interiornya masih belum selesai Nah ini ada kakaknya Obri nih Mobilio Type R Mobilio Type R Cuman kalo misalnya tampilannya ya Kita liat Dari sini Kesini Katanya masih rada-rada mirip Sama Civic Cuman kalo udah ke atas Ini ketinggian sih memang Untuk tampilannya ya Tapi overall untuk body kit Sebenernya udah keren sih Dibandingkan Kalo dulu kan Dia kayak Kayak gitu ya nih Kayak birio Jadi masih Kayak matanya tuh masih bulet gitu kan Kalo ini kan udah Keren tampilannya Cuman ini kayaknya bagian depan doang ya Yang belakangnya belum ya Yang belakangnya belum Ya tapi velgnya masih yang standar sih Katanya Om Andre Lagi coba diracunin Buat ganti selak juga sekalian Nah tampilannya udah keren depannya Selaknya masih standar ya kan Tapi hasil disini disini banyak banget Mobil-mobil keren Nah jadi juga lagi di Lagi dirapihin nih Mobilnya gue gak tau ini mobil apaan ya Mungkin ada yang tau Ini mobil apa Lagi coba dirapihin Ini juga Honda Brio RS Ini lagi di Lagi dipoles Kayaknya lagi di coating nih Beda banget nih Beda banget dari yang ini Cup mobilnya Ke si bagian bawah ini Beda banget warnanya Gak tau keliatan apa gak di kamera Nih ya Si cup ini nih Warna cup ini Sama warna bodi sampingnya Mengkilap banget yang situ Sedangkan cupnya masih kotor banget Ini juga lagi dibersihin Dibersihin poset tuh Sama sih yang keren yang itu tuh Kayaknya pinggir sana tuh Itu lagi diilang-ilangin karat-karatnya Itu lagi dipoles lagi Nanti bakalnya di Cat lagi Diperbaharuin lagi Dibenerin lagi Sampainya Proper lagi mobilnya Terus masih nungguin silencer ini Memang banyak banget sih PRnya ya Dia tuh udah Dari awal kita beli juga udah sakit Kita sakitin lagi Dengan kita potong-potong velg ya kan Terus kemarin juga sempet Turun mesin Karena Ya banyak problem lah ya Jadi sebenernya kan ini Mobilnya kita menang lelang Tapi ternyata Ada salahnya juga sih Namanya lelangnya lelang online ya Jadi kita gak ngeliat secara langsung Fisik linknya seperti apa Ternyata pas dateng Pas dicek Mobilnya itu Bekas banjir kemungkinan Karena bagian joknya segala macam tuh Yang lembab Sembab gitu Kayak Kayak habis kerendam banjir Terus karatan semuanya di dalamnya Pintunya juga pas dibuka Kucur air Gak ada yang berfungsi Sama sekali Si Apa namanya Lampunya AC nya juga mati Terus Kaca Power window nya segala macam Juga gak fungsi Terus Wah pokoknya parah banget deh Jadi ini sampai bisa kita Kendarain aja Sampai kita bisa bawa jalan-jalan Untuk konten Terus untuk kita potong-potong Selak ini Perjuangannya juga Heboh sih Udah Lumayan banyak banget Dan ini kita lagi coba Rapihin banget Karena gimana pun juga Kasian ya Sudah kita sakit-sakitin Masih gak kita rapihin Dan ini sekarang Bodi-bodinya lah Kita coba rapihin dulu Pelan-pelan Oke eyeser Sekian dulu video kali ini Karena ini lensernya Sebenernya mau kita inapin Disini ya Mau di Beresin semuanya Itu butuh Waktu kurang lebih Tiga sampai empat harian Karena ini kan rame juga Jadi antriannya lumayan panjang Jadi kita inapin dulu disini Dan nanti kita Akan kasih lihat lagi Tampilan lenser Setelah beres Di Repair bodinya nih ya Oke Terima kasih buat yang sudah pada nonton Dan jangan lupa Kita masih Ada Donasi ya Jadi ada program donasi Buat kalian semuanya Yang mau ikutan donasi Bisa klik linknya ada di deskripsi www.kitabisa.com Garis miring HSR untuk Indonesia Dan buat kalian semuanya Yang ingin mendapat kesempatan Untuk ikutan undian Vela Kalian bisa donasi Minimal 100 ribu rupiah Untuk mendapatkan Satu nomor undian Berlaku kelipatan Kalau misalnya kalian pengen Donasi 200 ribu Berarti kalian bisa dapetin Dua nomor undian Dan seterusnya ya Kita undi setiap hari Sabtu malam Itu Datanya akan dilok Jam 5 sore Jadi nanti kita akan live nya Sekitar mungkin jam 7 Atau jam 8 malam Dan Pengumuman undiannya itu Live Di instagramnya At hsrooriginal Dan At hsr underscore will Jadi kalian nanti Di sekitar jam 5 Itu kalian bisa lihat Apakah ada nama kalian Ada nomor undian kalian Atau nomor undian kalian itu Nomor berapa Nanti pas saya lihat undian Kalian bisa cek Nomor kalian kah yang keluar Di pengumumannya itu Oke Langsung aja di Kitabisa.com Garis miring Hsr untuk Indonesia Gue Asyita semagang undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat felak ingat Hsr Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton!